Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita syukuri kepada Allah pagi hari ini kita masih berikan kesempatan untuk kembali bertemu. Ini hari ke-6 dari Parade Professional Speaker di Blanul Madan ini ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berhadir hari ini, pagi hari ini. Di pagi hari sedang semangat-semangatnya, sedang sehat-sehatnya, sedang ceria-cerianya. Kita menyediakan waktu untuk mencari ilmu lagi, menambah ilmu lagi. Oke baik, sama-sama kita berdoakan. Semoga hari ini, sepanjang hari ini nantinya, kita akan mendapatkan keberkahan dan kerahmatan dari Allah. Amin, amin, insyaAllah. Karena waktu kita berjalan juga. Baik, saya langsung share screen saja materi kita hari ini. Sudah tampil di layar? Sudah, Unik. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang materi berniaga dengan Allah. Di beberapa waktu yang lalu, kita banyak bercerita mungkin tentang pengembangan diri dan tentang parenting ya. Tentang bagaimana menjadi seorang ibu bahagia. Nah, sekarang kita coba dari sisi kita berniaga dengan Allah. Dan nanti akan kita dapatkan beberapa tips ya, langkah-langkah mudah untuk mengwujudkan bisnis berlimpah penombor. Oke, ini sedikit kenalan. Bisa ya, nama lengkapnya Mutmarini Deniz ya, biasa dipanggil Uni Yeni. Benar, saya lahir dan besar serta berdomisili hari ini di Padang, Sumatera Barat. Makanya kemudian lebih lekatnya namanya Uni Yeni. Nah, kita lanjut saja kepada materi kita hari ini. Sebelum kita jauh memaparkan banyak hal, kita akan memulai materi ini dengan satu ayat ini. Ayat ini rasanya sudah sangat familiar ya buat kita semua. Ayat ini benar-benar bahkan membawa sesuatu yang membuat kita semangat. Tidak saja bekerja, berdagang, berbisnis, bahkan berjihad di jalan Allah. Surah As-Sawf ayat 10. Na'udzubillahiminasyaratonirrojim. Ya ayuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah berfirman dalam surah As-Sawf ini, tidak hanya sekadar menyatakan, tapi Allah menawarkan. Ini Masya Allah ya bahasanya. Hal adullukum. Maukah kamu? Aku tunjukkan, kata Allah. Berarti apa? Allah menawarkan ke kita, kita mau gak nih memilih, kita mau gak nih menerima. Allah menawarkan sebuah perdagangan, perniagaan, sebuah transaksi yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Nah kira-kira kalau seandainya ini Allah hadir, Allah mau tetap hadir di kita ya, tapi Allah di hadapan kita sekarang menyodorkan ke kita, kamu mau gak nih? Ada dua pilihan, kamu mau gak nih? Kata Allah. Nah kira-kira Bapak Ibu sekalian memilih mau atau gimana? Boleh dibantu di kolom chat. Jika Allah sudah menawarkannya, jika sudah Allah memberikan pilihan kepada kita, hal adullukum ini langsung Allah yang menawarkan ke kita. Nah kira-kira kita tertarik gak untuk mengambilnya? Is ya Bung Aji mau, sedangkan dari yang lain saja kita mau ya dari manusia ya. Terima kasih yang sudah di kolom chat, Bung Neni, Pak Adi, Bung Vivi, pasti mau insya Allah. Karena ini tidak tanggung-tanggung yang menawarkannya. Menawarkan sesuatu yang gantinya juga sesuatu yang sangat luar biasa. Nah kita lihat dulu. Kita akan lihat dulu kenapa sih di Allah menggunakan kata tijaroh. Perdagangan atau perniagaan. Kenapa tidak kata yang lain? Ada apa dengan perdagangan? Walaupun kita sama-sama tahu ya bahwa 10 pintu rezeki, 9-nya itu ada di perdagangan. Kita lihat dulu makna tijaroh. Secara simpel mana tijaroh itu adalah sebuah kegiatan yang mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang atau barang lain melalui cara yang telah ditentukan. Nah itu perdagangan, tijaroh. Jadi ada barter. Ada barang yang dibarter, yang ditukar. Jadi kalau kata Allah tadi hal adil hukum, jadi maukah kamu Allah tawarkan sebuah perniagaan, berarti ada satu yang ingin Allah berikan ke kita. Nah dari kamunya apa? Jadi saling bertukar. Nah ini kata kuncinya berarti ada barang yang akan dijual dan ada barang sebagai penukarnya. Nah kita akan lihat yang mana sih barang yang akan dijual dan mana sih barangnya sebagai penukarnya. Ini di ayat sesudahnya. Dalam surah As-Sof ayat 11 Allah lanjutkan. Kita lihat di sini. Apa sih yang akan kita jual kepada Allah dan apa juga gantinya dari Allah. Nah ini. Ada iman di situ. Berarti kita beriman kepada Allah dan Rasul. Itu sesuatu yang akan kita jualkan ke Allah sebagai benda berharga dari kita. Lalu Ada jihad di situ. Ada kegiatan kita berjuang, bersungguh-sungguh. Melakukan sesuatu. Bi'am walikum wa'amfusikum. Nah dengan harta dan jiwa. Nah inilah yang dari kita. Iman, jihad dengan harta dan jiwa. Lalu Allah barter dengan apa? Maka Allah barternya tadi dengan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Dan nanti sesudah ini ada lagi ayat di situ Allah menerangkan tentang surga Adnan. Masya Allah ya. Pagi hari ini Allah menawarkan sesuatu ke kita dan kita mau tidak. Ini jual beli yang sebenarnya tidak main-main. Dari pemilik modal. Kita tahu ya Allah yang memiliki modalnya. Allah kasih modal kita. Iman itu juga datangnya dari Allah. Jihad itu juga anugerah dari Allah. Harta dan jiwa juga merupakan rezeki dari Allah. Ternyata Allah modali juga. Yang mau kita jual belikan itu Allah modali. Lalu Allah berikan ke kita. Lalu Allah akan jadikan lagi dirinya sebagai pembeli. Masya Allah. Sudahlah dimodali. Kemudian Allah menawarkan diri sebagai pembeli. Masya Allah. Kita lanjut. Nah sekarang bagaimana sih berniaga dengan Allah untuk meraih kebertahan dalam bisnis kita? Kita belajar dulu nih dari para sahabat. Ada sahabatnya Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Dan rasanya dua sahabat ini tidak ada yang tidak kenal. Ada yang tidak kenal dengan dua sahabat ini? Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Affan. Kita yakin ya, kita semua sangat-sangat kenal dengan dua sahabat yang sangat fenomenal ini. Abdurrahman bin Auf dan Usman bin Affan merupakan dua sahabat yang sama-sama asal dikunal awalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu langsung mendapatkan dakwah Islam itu dari Abu Bakar. Dari sahabat Rasulullah terdekat. Nah makanya kemudian dia menyambut tanpa berpikir panjang, dia menyambut seruhan Islam. Apa yang akan kita pelajari dari dua orang ini? Kita sama-sama tahu mereka adalah sahabat yang paling kaya raya. Sukses bisnisnya. Dan paling banyak sedekahnya. Tapi sebenarnya nanti kita tidak akan bercerita perjalanan kisah Abdurrahman bin Auf ataupun Usman secara umum ya. Karena insya Allah kita semua tahu. Tapi ada hal-hal menarik sebenarnya yang akan membuat kita bisa mengikutinya. Sehingga kemudian keberkahan, berniaga dengan Allah yang Allah tawarkan tadi itu bisa benar-benar kita dapatkan. Oke. Nah ini inspirasi dari Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, sikap mandiri, pekerja keras, dan ulet dalam berdagang menjadi karakter yang kuat buat sahabat Abdurrahman bin Auf. Ada sebuah kisah dalam mitologi Yunani. Nah kalau mitologi berarti kisahnya ini dengeng ya. Ya benar-benar ini. Pasti kita mau ya untuk menjadi orang yang sukses dalam bisnis. Kita ngambil inspirasi sekarang dari Abdurrahman bin Auf. Sikap mandiri beliau sebagai seorang pekerja keras dan ulet dalam berdagang menjadi karakter yang kuat. Ini kita sadur dari sebuah kisah mitologi Yunani. Ada namanya Raja Midas. Raja Midas ini dapat hadiah dari dewanya, dari Zeus gitu ya. Apapun yang dia pegang bisa jadi emas. Ya karena si Raja Midas ini berhasil melakukan sesuatu kebaikan jadi pahlawan lah saat itu ceritanya. Apapun yang dia pegang bisa jadi emas. Sehingga terbayang oleh Raja Midas, dia bisa bikin kerajaan imperium yang besar ini dengan emas yang bisa dia dapatkan. Pegang batu jadi emas, pegang pohon jadi emas, pegang daun jadi emas. Insya Allah bisa jadi kaya raya. Tapi ternyata dia lupa. Pada saat pegang makanan, dia lapat jadi emas. Pegang minuman jadi emas. Yang gak bisa makan. Dan terlebih lagi yang parahnya, pada saat dia pegang anak dan istrinya, anak dan istrinya jadi emas. Nah ini ending yang sangat-sangat tidak bagus ya. Walaupun awalnya dia merasa sudah sangat luar biasa. Lalu apa hubungannya dengan Abdurrahman bin Auf? Kalau tadi itu dongeng, tapi kalau Abdurrahman bin Auf ini nyata, apakah Abdurrahman bin Auf juga bisa megang batu jadi emas? Bukan begitu. Namun memang Abdurrahman bin Auf ini pernah berkata, aku heran terhadap diriku. Karena setiap apa yang aku lakukan, seandainya aku mengangkat batu nih, maka pasti aku akan menemukan emas dan perak. Masya Allah. Itu perkataan Abdurrahman bin Auf. Seandainya aku bisa mengangkat batu, pasti akan aku temukan di situ emas dan perak. Apakah secara harfiahnya seperti itu, bukan dia menemukan emas, harta karun ya, setiap mengangkat batu ketemu emas dan perak, bukan begitu. Tapi karena ini, karena sikap mandiri, kerja keras, ulet dalam berdagang, yang menjadi karakter kuat bagi seorang Abdurrahman bin Auf, itulah seolah-olah apapun yang dia pegang, apapun yang dia lakukan dalam bisnisnya berhasil semua. Ada cuannya semua, berhasil. Mendatangkan laba yang sangat luar biasa. Nah, ini sikap seorang Abdurrahman bin Auf yang bisa kita tiri. Dia mandiri. Kita ingat kisah Abdurrahman, waktu dia hijrah ke Madinah juga. Kita tahu ya, dia ditawarin oleh saudaranya, yang dipersedarakan oleh Rasulullah dengan kaum Mansur. Lalu dia ditawari, sampai ditawari istri. Istri saya dua, silakan kamu ambil satu. Kalau kamu suka, bercerai kanan. Sampai seperti itu. Tapi kita lihat, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf yang kedua. Dia cerdas dan bermanfaat bagi orang lain. Cerdasnya begini. Pada saat Abdurrahman bin Auf tidak menerima atau menolak harta yang dibagi oleh Saat Al-Ansuri sebagai yang dipersedarakan oleh Rasulullah. Setiap menghajirin kan dipersedarakan dengan kaum Mansur. Lalu Abdurrahman bin Auf dipersedarakan dengan Saat Al-Rabi Al-Ansuri. Begitu ditawari hartanya, ini hartaku silakan kita bagi dua. Bahkan ini istriku, kalau kamu suka, yuk saya ceraikan dan kamu nikahi. Lalu apa kata Abdurrahman bin Auf? Enggak. Saya tidak memerlukan itu semua. Hanya satu saja yang aku butuhkan, tunjukkan jalan ke pasar. Cerita ini mungkin sangat familiar bagi kita. Tunjukkan aku jalan ke pasar. Nah, di pasar itulah kemudian Abdurrahman bin Auf memulai dari nol. Memulai dari nol bisnisnya. Dari hal yang kecil, kemudian karena keuletan, pekerja keras, seperti perkataannya tadi, apapun yang aku lakukan, pasti gampang sekali untuk mendapatkan emas dan perak. Ada satu yang menarik ya, cerdas dan bermanfaatnya dia. Di pasar itu, Abdurrahman bin Auf tidak hanya sekadar duduk menunggu pembeli, berjualan, tidak. Tapi dia memperhatikan kesekelilingnya di pasar itu. Kemudian dia mengamati rata-rata kebanyakan pedagang di situ menghuni lapak orang-orang Yahudi. Artinya apa? Para pedagang muslim di situ rata-rata menyewa lapak-lapak yang dimiliki oleh Yahudi. Lalu Abdurrahman berfikir, makasihannya mereka menyewa lapak dengan harga yang mahal. Lalu dia melihat ada tanah di samping pasar itu yang tidak produktif, yang terbengkalai, yang mungkin tidak dipergunakan. Dia berpikiran, pikiran cerdasnya di situ. Lalu dia meminta kepada saat Rabi Al-Ansori, pesaudaranya tadi, untuk membeli tanah itu. Tolong kamu beli tanah itu. Begitu tanah itu dibeli, Abdurrahman bin Auf mulai memetak-metakannya, menjadikannya lapak-lapak. Dilengkapi fasilitasnya, dibuat sumur di situ. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf menawarkan kepada seluruh pedagang kaum muslim di pasar itu, untuk bisa menempati lapak-lapak tadi tanpa sewa. Gratis. Insya Allah. Nah, bagaimana mungkin orang akan menolak ya. Dikasih lapak gratis, lengkap lagi sarananya, ada sumur yang juga bisa diambil airnya gratis. Sehingga lama-lama berbondong-bondonglah seluruh pedagang itu, pindah ke lapak-lapak yang disediakan oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, bayangkan, maka terbuatlah satu pasar lagi yang khusus orang-orang muslim, yang bisa mendapatkan keuntungan yang baik. Bermanfaat buat orang lain. Ini inspirasi yang bisa terdapatkan dari Abdurrahman bin Auf. Kemudian, orientasi akhiran. Kita juga ingat cerita Abdurrahman bin Auf ya. Suatu ketika, masyarakat saat itu, di daerah itu di Madinah, melihat ada kebulan asap tinggi sekali. Dan suara yang riuh. Begitu diperhatikan, ternyata itu rombongan kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf yang dari usaha. Dan bayangkan, karena riuh rendahnya, seluruh masyarakat keluar untuk memperhatikan. Keluar, ih, ada apa nih? Ada 700 onta yang berisi emuatan penuh untuk diperdagangkan. Lalu tiba-tiba Aisyah juga, Aisyah radiyallahu anha, umul mu'minin, keluar, lalu bertanya, ini ada apa nih? Ribut-ribut gitu ya. Lalu ada yang menjawab, itu kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf datang dari Yemen. Hanya satu kafilah saja, sebegitu riuhnya, kata Aisyah. Lalu dijawab lagi, itu gak tanggung-tanggung kafilahnya itu walaupun satu milik Abdurrahman bin Auf, tapi jumlanya 700 ekor onta. Lalu Aisyah kemudian berkata, aku jadi teringat sabda Rasulullah, bahwa Abdurrahman bin Auf ini nanti masuk surga dengan merangka. Gak ingat ya, Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangka. Dan cerita ini sampai ke Abdurrahman, perkataan Aisyah ini sampai ke Abdurrahman, lalu Abdurrahman datang kembali kepada Aisyah dan berkata, ya umul mu'minin, terima kasih engkau telah mengingatkanku. Karena memang pernah Rasulullah berkata kepadaku, hai Abdurrahman bin Auf, kamu itu kaya raya. Karena kekayaanmu inilah, kemudian kamu masuk surga itu dengan merangka. Kenapa? Padahal Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang juga dijamin masuk surga, kenapa kok bisa merangka? Tidak seperti sahabat yang lainnya yang berlari. Karena kekayaan yang terlalu banyak itu membuat dalam istilahnya keberatan harta. Selama hisapnya. Makanya setelah Rasulullah berkata seperti itu, Abdurrahman bin Auf sepanjang hidupnya selalu menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Tidak tanggung-tanggung ya. Sepertiga hartanya itu dia pinjamkan kepada masyarakat Madinah. Sepertiganya lagi dia berikan kepada masyarakat Madinah untuk membayar kembali hutangnya tadi. Dan sepertiganya lagi dia sedekahkan kemudian di sore hari. Insya Allah. Gitu aja duitnya berputar-putar, sehingga seluruh masyarakat Madinah mendapatkan sedekah atau harta dari Abdurrahman bin Auf. Sehingga akhirnya mereka terinspirasi untuk berdagang juga, atau bekerja juga gigih seperti Abdurrahman bin Auf. Insya Allah. Itu inspirasi yang bisa kita dapatkan dari Abdurrahman bin Auf. Nah, lalu dari Usman bin Afan. Usman bin Afan ini apa sih? Siapa yang tidak tahu bagaimana Usman sebagai menantunya Rasulullah, menantu dari dua orang putri Rasulullah. Jadi kita juga tidak akan banyak-panjang cerita di sini. Bagaimana Usman membeli sebuah sumur, kemudian sumur itu mengaliri kebuntu rumah sampai hari ini. Masya Allah. Sampai hari ini, kekayaan-kekayaan Usman itu dipelola oleh pemerintah Arab Saudi, dibuat beli tulmalnya, sampai juga dibuat hotel-hotel ya. Dibuat hotel-hotel di sepanjang Masjid Nabawi di kawasan Masjid Nabawi. Sehingga hari ini kekayaan Usman bin Afan itu masih berada dalam sebuah rekening atas nama Usman bin Afan. Kita akan juga lihat, apa sih bisnis sukses ala Usman? Yang pertama, dia mengelola langsung bisnisnya. Kita tahu sejak dari awal memang Usman bin Afan langsung terjun mengelola bisnisnya. Ini bisa jadi pelajaran buat kita untuk mengelola langsung bisnisnya. Lalu mengembangkan bisnisnya. Maksud mengembangkan bisnisnya ini adalah seorang pemilik bisnis atau bisnis owner harus memiliki ilmu dan memiliki teori, rumus, kemudian manajemen dalam bisnisnya. Jadi tidak hanya sepeda rejualan begitu saja tanpa ilmu. Tapi bagaimana kemudian Usman bin Afan juga mempraktekkan semua ilmu-ilmu bisnis diterapkan. Kalau dulu mungkin belum ada akutansi, tapi tetap Usman bin Afan mencatat, merapikan pembukuannya. Karena ini yang utama, keperhasilannya. Lalu tidak meremehkan berapapun keuntungan. Sekecil apapun keuntungannya, Usman bin Afan tetap mensyukuri. Rasa syukur itulah kemudian meningkat berkali lipat lagi dari bisnisnya. Membuat keuntungan bisnisnya semakin berlipat. Lalu tidak membeli stok lama. Artinya apa? Dia memastikan bahwa pembeli konsumen tidak mendapatkan stok-stok yang mungkin sudah tidak laku lagi. Nah, seterusnya apa? Yang kelima, tidak menipu konsumen, pelanggan, dengan barang atau jasa yang berkualitas buruk. Dia memilih. Usman bin Afan memilih agar tidak ada barang-barang buruk yang dia jual. Kemudian rajin sedekah. Nah, inilah kesamaan antara Abdurrahman bin Afan dan Usman bin Afan. Kita sudah tahu sedekah beliau yang tidak tanggung-tanggung. Bagaimana Usman bin Afan sendiri bahkan rela antri menerima sedekahnya Abdurrahman bin Afan. Karena apa? Karena katanya hartanya Abdurrahman bin Afan itu bersih dan barokah. Jadi, tidak akan mungkin saya melewatkan itu, kata Usman bin Afan. Walaupun dia orang kaya. Nah, kalau tadi sahabat Rasulullah, kalau sekarang di era sekarang. Ada yang tahu siapa Insinyur Sholah Atiyah? Ada yang tahu? Silahkan di-chat siapa Insinyur Sholah Atiyah. Ada yang kenal? Boleh open mic juga bagi yang kenal dengan Insinyur Sholah Atiyah. Sholah Atiyah ini. Dari Mesir. Oh iya, dari Mesir. Siapa itu, Bun? Beliau Sarjana Pertanian yang menginspirasi, mengajak teman-temannya untuk bisa ikut dalam gerakan sedekah ya. Oke. Yang inti penting dari Insinyur Sholah Atiyah ini adalah bagaimana dia menjadikan Allah. Menjadikan, ya, inspirator maka. Bagaimana dia menjadikan Allah sebagai pesahamnya, sebagai mitranya. Nah, ini yang paling viralnya itu. Artinya apa? Dia bersembilan dengan teman-temannya, dia termasuk orang miskin di kapungnya waktu itu. Mereka bikin sebuah usaha. Lalu katanya, bagaimana kita menjadikan orang ke-10? Siapa kita cari orang ke-10 untuk bisnis kita? Lalu dia menjadikan Allah sebagai pesaham atau mitra ke-10. Dan Allah ditempatkan, dia berikan juga keuntungan. Mendapatkan keuntungan dari bisnis itu 10%. Artinya apa? 10% itu berarti kan diserahkan kembali kan di jalan Allah. Sampai akhirnya keuntungannya makin berlipat, dinaikkan. Presentasi untuk Allah. Naik jadi 30% sampai 50%. Dan ternyata setiap dinaikkan, makin berkembang usahanya. Karena apa? Yang presentasi Allah itu kan dikembalikan lagi kepada masyarakat luas, memberikan fasilitas untuk di desanya. Hingga akhirnya keuntungan untuk Allah sebagai mitranya itu sampai 100%. Dan akhirnya pada saat beliau meninggal, pemakamannya dihadiri lebih dari jutaan orang. Nah, ini orang-orang yang bisa menginspirasi kita dalam bisnis kita. Nah, tiga langkah dalam mewujudkan bisnis berlimpah penuh berkah. Nah, ini yang ingin kita ambil intisarinya dari cerita-cerita tadi. Yang pertama, pahami ilmu mental bisnis. Kenapa ilmu mental bisnis? Karena agar kita memiliki mindset yang benar. Agar kita bisa memiliki kreativitas dan pantang menyerah. Seperti inspirasi yang kita dapatkan dari Abdul Rahman Tengau. Apakah hanya khusus mental bisnis saja? Di dalam mental bisnis inilah akan kita ketemu dengan ilmu bisnis. Seorang yang memiliki mental bisnis, maka dia akan menyiapkan dirinya untuk memiliki ilmu bisnis yang bagus, yang wajib. Nah, di sinilah akhirnya dia bisa melangkah dengan benar. Memperbaiki metode bisnisnya, merapikan bisnisnya, memiliki ilmu untuk semakin lebih maju. Dan yang pasti mentalnya adalah mental untuk mengaju, mental pantang menyerah, dan mental untuk selalu berkreativitas. Yang kedua, menghormati pembeli. Nah, ini juga diajarkan banyak dari Abdul Rahman bin Auf dan Usman bin Affan, bagaimana dia selalu memuliakan pembeli, menghormati pembeli, mendahulukan pembeli. Jujur di situ. Sopan dan ramah dan tidak memaksa. Jika pembeli tidak suka, ya sudah, tidak masalah, jangan dipaksa. Yang penting sekali mereka selalu memberikan yang terbaik untuk pembeli. Bahkan barang-barang yang mereka pastikan adalah barang-barang berkualitas baik. Dan yang ketiga, kita kuasai ilmu, ruhiyah, dan syariah. Bagaimana kita harus tahu, bisnis kita adalah bisnis yang halal, jauh dari riba, bebas riba, dan yang pastinya kita memperbanyak sedekah. Inilah yang kemudian akan membuat perniagaan kita yang ditawarkan oleh Allah tadi dengan membebaskan kita dari azab yang pedih, menyelamatkan kita dari azab yang pedih, dan memberikan kita syurga. Jika kemudian Allah menjadi niat yang pertama. Bagaimana kita memperbaiki niat kita, memperbaiki prosesnya, dan kemudian memperbaiki tujuannya, sesuai dengan syariah yang mahasiswa Allah. Ajarkan ke kita semua. Ibu dan bapak sekalian, barangkali itu, karena waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga tiga langkah sederhana ini bisa memperbaiki bisnis kita selama ini. Dan tiga orang tadi di awal, Abdul Rahman bin Aw, Husman bin Afan, dan Insinyur Rasulullah Atiha, itu bisa sangat-sangat menginspirasi kita dalam menjalankan bisnis kita. Ini saja banyak maaf, saya Uni Yeni. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.